Hai Lur, welcome back to Aurelia M.I. Channel Nah, seperti yang kalian lihat ya, Aurelia ini sering meng-share beberapa macam layangan buat kalian Nah, kemarin ada yang komen nih, come back layangan, layangan, oke I will be back Tapi untuk kali ini, aku disini akan share beberapa bentuk layangan dari jenis dan ukurannya Yang akan aku share bareng kalian Nah, perasaran kan seperti apa bentuk dan jenisnya Disini aku klasifikasikan dari jenis layangan terbesar yang ada di dunia Oke, let's go, kita cek, tapi seperti biasa Jangan lupa dukung channelnya ya guys Tekan tombol subscribe, like, comment, share, serta tekan tombol loncengnya Biar kalian update terus video terbaru dari Aurelia Eva Oke, kita mulai dari yang pertama, layangan Naga Raja atau Janggan Raksasa Nah, layangan ini sempat viral videonya beberapa tahun yang lalu di Youtube Dan layangan ini pernah mendapatkan rekor muri pada tahun 2016 Nah, tentu saja nih lor, akan membutuhkan ratusan orang untuk membantu menerbangkan layangan tersebut Baik yang menarik tali layangan maupun yang memegang layang tersebut Nah, layang-layang yang termasuk dalam layang-layang tradisional Bali ini sering disebut juga dengan Janggan Layang-layang Naga Raja ini lor memiliki berat 707 kg Dan mengalahkan layangan dari Jepang yang memiliki berat 699 kg Pembuatan layang-layang ini menghabiskan biaya sebesar 120 juta lor Dan rencananya nih, layang-layang Naga Raja juga akan didaftarkan pada Guinness Book of World Records Sebagai layang-layang terbesar di dunia 2. Layang-layang Hyakujo Nah, ini layang-layang yang tadi disebutkan ya, layang-layang dari Jepang Nah, layang-layang ini adalah layang-layang tradisional khas Jepang Yang terbuat dari washi atau kertas Jepang dan bambu Layangan ini lor mempunyai ukuran 13 meter dan 12 meter dengan berat 700 kg Nah, biasanya nih layangan ini diterbangkan di Yokaichi Giant Kid Festival Yang diadakan pada hari Minggu keempat setiap bulan Mei Eh, tentu saja ya, seperti naga raja Layangan ini membutuhkan banyak orang untuk menerbangkannya Layangan Garuda Nah, layangan ini hadir pada hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-72 yang diselenggarkan oleh Polda Bali Nah, Polda Bali ini lor menerbangkan layangan berbentuk burung Garuda Yang dibuat oleh tim layangan Granyam 86 yang berjumlah 20 orang Nah, nilur layangan ini terbuat dari kain berwarna kuning Yang menghabiskan 120 meter, pambu 11 batang, dan tali 26 biji Selain itu, nilur layangan ini diisi warna gradasi coklat Didesain dengan lebar 8 meter sesuai bulan kemerdekaan RI Panjang ekornya juga 17 meter sesuai tanggal kemerdekaan RI Dan 45 jumlah bendera sesuai tahun kemerdekaan RI Wow, mantap 4. Layangan Raksasa Guatemala Nah, kalian mesti ada yang belum tahu ya lor Kalau Guatemala juga memiliki banyak layangan raksasa Cuma bedanya nih, Guatemala ini biasanya mengeluarkan layangan raksasanya ketika di hari perayaan hari kematian lor Ngeri ya Nah, nih ada sebuah festival layangan raksasa di Guatemala nih lor Nah, setiap memberi hatinya itu adalah pada hari kematian Layang-layang ini nih lor mempunyai ukuran ekstra besar Corak dan warnanya juga cukup mencolok Nah, jika dilihat-lihat dekat Ada pesan-pesan khusus yang dibubukan di badan layang-layang Termasuk pesan seputar perdamaian dunia dan politik Menurut kepercayaan mereka nih lor Layang-layang dipercaya menjadi pehubung warga Guatemala dengan roh pendahulu mereka Nah, layang-layang raksasa ini lor kemudian dibawa ke pemakaman sehari sebelum hari kematian 5. Layangan Kaghati Nah, ini nih lor ada 4 orang layang tradisional Sulawesi yang memecahkan rekor dunia Dengan menerbangkan layangan daun alami terbesar bernama Kaghati Nah, layangan selebar 15 meter persegi itu lor Mengudara di ajang Jakarta International Kid Festival 2016 di Jakarta Garden City Nah, dibuat dari 1.300 lembar daun ubi hutan yang disebut kolope Dengan waktu pengerjaan selama 2 minggu Kaghati nilur sampai saat ini tercatat sebagai yang terunik di dunia Aslinya, layang-layang tradisional dari Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara ini nilur Mampu terbang tinggi dan bertahan di udara selama berhari-hari Apabila cuaca dan angin memungkinkan Wow, alami banget ya Semuanya ambil dari alam Mantap Nah, kalian sudah lihat kan beberapa bentuk layangan terbesar yang ada di dunia Tentunya versi Aurelia Eva Nah, semoga kalian suka dan menghibur serta menambah wawasan buat kalian Tunggu video Aurelia Eva selanjutnya ya lor Bye-bye